Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Cantik semuanya Baik Tara kok gak jawab sih? Aku gak menangis Hmm iya darah manis Tara gimana kabarnya? Baik Baik Alhamdulillah sudah pada sarapan ya Asuka gak Belum lagi Asuka gak telat kan bangunnya tadi Enggak aku gak telat Aku bangun jam 5 Aku minjam 5 Karena proyek kemarin kita ada Tersendat masalah Hmm yang isang-isang Jadi hari ini Paisan putuskan Kemarin masih inget gak kalian bikin apa? Lupa Lupa Oke kalau gitu Paisan akan putarkan kembali video tutorial yang disampaikan oleh Ibu Teni Kalian bikin apa? Perhatikan baik-baik Disini Paisan mau buka dulu sebentar Ini Aduh beternya kok kenapa ya? Ada masalah Sebenarnya Kayaknya Awak cannot memilih mas Wanyo Gak bisa ya Ketika di Paisan coba Saksim Kenapa securitinya? Kenapa securitinya? Nah sebentar Paisan buka dulu Youtuber Kemarin Bu Teni itu Menambahkan 3 slide Slide yang pertama Trend Business bisnis jaman now atau tren bisnis jaman sekarang udah bikin asya kemarin sempet bikin gak nih enggak enggak sempet bikin ya Oke perhatikan baik-baik mana itunya itu apa-apa tiba-tiba langsung hantu nih enggak bahkan cari dulu oh oh saya cari disini aja deh di historis historis koleksi Bapak nonton penampakan putih lanak ini kita ini punya kelas 6 ayat udah 5 salah salah pesan mau buka channelnya asap komparisional Bapak jangan lihat YouTube aku ya Pak ya kelas semarin kelas 4 media lanjutan selamat menyaksikan ya ih bapak suruh bapak nonton cara wujian tuh sama kayak aku dong Pak Iya dong suaranya gak kedengeran pak kedengeran kok kedengeran enggak ya kok ngasih areki tadi katanya gak kedengeran Bapak selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini kita belajar lagi pelajaran TEIKA untuk tema hari ini selamat datang kemari ya yaitu mengenai pengusaha cilik nanti kita akan melanjutkan dengan tulisan yang lain nanti kalian buka lagi ya file mengenai pengusaha ciliknya untuk hari ini tulisannya yaitu mengenai bisnis yang lagi tren di saat ini kalian boleh mengikuti yang ibu buat atau kalau kalian punya tulisan sendiri boleh menggunakan tulisan yang kalian punya kemudian setelah selesai dikerjakan jangan lupa di save ya dan hasilnya dikirim melalui Google Classroom atau melalui email terima kasih selamat mengerjakan pertama-tama kita klik start cari Microsoft PowerPoint kita tunggu sebentar sampai Microsoft PowerPointnya terbuka kalau sudah muncul Microsoft PowerPointnya kalian bisa pilih blank dokumen ataupun open ibu mau coba kita buka kalau membuka dengan blank dokumen maka akan muncul seperti ini karena hari ini kita akan membuka file yang sudah ada maka kita pilih lagi file kemudian pilih open kemudian pilih browse dan cari file yang kalian simpan mengenai pengusaha cilik cari dulu file-nya ingat-ingat di mana kalian menyimpan file-nya kalau sudah di klik tulisan yang tentang pengusaha cilik inilah file yang pekan kemarin sudah kalian buat mengenai pengusaha cilik ada 4 slide nah sekarang kita akan melanjutkan slide berikutnya dengan memilih new slide di atas kemudian dipilih yang blank dokumen hari ini kita akan melanjutkan mengenai pengusaha cilik kalau kemarin mengenai langkah-langkah menjadi pengusaha sekarang adalah mengenai tren usaha di jaman sekarang untuk judulnya kalian bisa menggunakan shape pilih shape yang kalian inginkan kalau sudah kalian pilih di klik shape yang kalian inginkan kemudian dibuat di lembar kerja yang kalian punya nah ini sudah ada shape-nya bisa diganti warnanya dipilih shape fill pilih warna yang kalian sukai kemudian untuk menulisnya kalian bisa langsung ketikan jadi kalian langsung mengetik judulnya nah disini apa yang akan ditulis boleh mengikuti yang ibu buat atau kalian kalau mempunyai tulisan sendiri boleh kalian menggunakan tulisan yang kalian punya ibu disini membuatnya adalah tren di masa sekarang tren bisnis di masa sekarang kita bisa besarkan bisa besarkan tulisannya kemudian bisa diganti jenis tulisannya bisa di beri warna buat sesuka keinginan kalian nah untuk setiap tulisan tulisannya ibu disini mesti menggunakan shape ya boleh yang masih kosong shape-nya yang belum ada pinggirnya jadi bisa kalian menggunakan text box tapi kalau kalian mau menggunakan shape-nya dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang lain pilih bentuk yang ada nah disini tren bisnisnya apa saja nomor satu ada jasa marketing jasa internet marketing nah kalian boleh mengikuti ya yang ibu buat atau kalian ada ide sendiri ada tulisan yang kalian punya itu boleh dibuat sesuai dengan yang kalian inginkan selanjutnya setelah diedit nomor satu kemudian kita akan memberikan ulasan ataupun bahasan dari yang kalian tulis yaitu mengenai jasa internet marketing seperti apa jasa internet marketing itu nah sudah ada shape-nya kemudian kalian tuliskan langsung diketikan ya jadi apa nih tulisannya nah jadi jasa internet marketing ini sangat berguna untuk perusahaan memasarkan dari usahanya nah diketikan ya sampai selesai setelah ketikannya selesai kalian bisa edit dengan cara di blok dulu tulisannya kemudian dipilih home dan dicari jenis tulisan warna tulisannya dan ukurannya atau kalau kalian tidak mau mengganti jenis tulisannya kalian bisa mengganti warna dari bentuknya supaya tulisannya bisa terlihat lebih jelas kalau sudah selesai ini tulisannya kalian pilih gambar insert cari picture pilih gambarnya nah gambarnya boleh kalian mengikuti yang ibu buat atau kalian kalau punya gambar sendiri bisa kalian simpan gambar yang ada di komputer kalian pilih paling sedikit satu gambar saja ya nah ini kalau gambar terlalu besar kita kecilkan kemudian bisa dirapihkan gambarnya dan bisa menggunakan picture style untuk memperindah dari gambarnya nah ini juga gambarnya bisa kalian geser posisinya bisa diletakkan dimana saja kemudian kalian bisa menggunakan hiasan yang lain menggunakan shape pilih bentuk yang kalian sukai kemudian pilih juga warnanya ini yang slide ini sudah selesai kita ke slide berikutnya atau kalian bisa menambahkan lagi hiasan-hiasan yang lain misalnya kalian kalau mempunyai gambar bunga atau gambar tanaman itu bisa kalian simpan untuk memperindah dari slide yang kalian punya pilih salah satu dari gambarnya nah ibu ini ada gambar seperti gambar rumput ya nah pilih insert nah letakkan dimana saja karena ini ada backgroundnya jadi backgroundnya kalian bisa dihapuskan ya kemudian di centra udah selesai kita akan membuat slide berikutnya masih sama new slide lagi dan pilih shape-nya lagi ini sudah selesai kita tinggal berapikan nah ini sudah ada shape-nya lagi kemudian yang kedua apa saja nih trend bisnis di saat ini nah ini shape-nya bisa kalian ganti warnanya yang kedua misalnya tulisannya bisnis kuliner ini juga setelah ada tulisan bisnis kuliner di bawahnya pengertiannya ataupun penjelasannya itu menggunakan shape lagi nah ibu memilih yang seperti ini bisnis kuliner itu seperti apa ya nah kalian tuliskan tuliskan tulisannya di bawah langsung diketikan langsung diketikan ini akan terus berkembang seiring dengan jenis-jenis kuliner kreativitas yang baru kemudian ini kita rapihkan besarkan jenis tulisannya seperti biasa ya diganti jenis tulisannya dan juga diberi warna jenis tulisannya darah kok gitu sih kenapa sih darah cemberut aja nah ini sama juga ya kita mencari gambarnya insert picture pilih gambar yang kalian inginkan mengenai bisnis kuliner kalau kuliner kalau bisa cari gambar makanan ini boleh satu ataupun dua gambarnya nah letakkan dimana saja kemudian bisa direpihkan lagi untuk judul-judul yang diatasnya kalian bisa menggunakan picture style pilih salah satu bentuknya kemudian bisa digesarkan setelah itu kalian hias slide ini bisa menggunakan shape untuk hiasannya setelah ada shape-nya bisa diganti warnanya menggunakan shape file hari ini tugas kalian membuat tiga slide nah slide yang ketiga kita membuatkan judulnya lagi berarti tadi yang kedua sudah yang ketiga kita tuliskan tren bisnis di saat ini apa nah karena ini tidak begitu jelas karena tadi warnanya sudah diganti kita edit dulu ya kalau tidak jelas seperti ini kita ganti jenis tulisannya jadi yang ketiga itu adalah coffee shop atau coffee shop jadi jenisnya untuk bisnis coffee yang ketiga ini atau coffee ya kalau bahasa indonesianya nah coffee ini bisa berkembang untuk saat ini karena banyak penginatnya karena sudah dimodifikasi dengan berbagai macam jenis pilihan rasa kalian tuliskan ya coffee shop ini kenapa menjadi tren atau coffee shop itu seperti apa gitu nanti tulisannya kalian kalau masih bingung ikuti aja yang ibu buat tulisannya boleh tapi nanti gambarnya boleh kalian mencari gambar-gambar yang lainnya ini sama ya bisa diganti warna dari shape-nya nah setelah diganti warna shape-nya kemudian kalian mencari apa mencari gambar karena ini tentang copy berarti gambarnya adalah gambar copy ini sama ya dirapihkan dan diberi picture style-nya dirapihkan supaya gambarnya menjadi lebih bagus di sini di sini ibu mengambil dua gambar untuk gambar copy-nya dirapihkan lagi kemudian di edit nah nanti kalau sudah selesai jangan lupa di save tapi karena ini file-nya sudah ada jadi caranya adalah file save as jadi maaf bukan save as tapi file save karena file-nya itu sudah ada file save saja tidak save as kalau save as berarti kalian akan membuat lagi judul ini ini sudah selesai jadi ada tambahan lagi apa ini bapak saya mau nanya untuk yang kayak kan ada kalau misalkan di instagram gitu kayak kan ada kayak toko-toko itu itu namanya apa toko online tidak tidak ini dari file yang pekan kemarin terimakasih selamat mengerjakan like oke sudah selesai video tutorialnya itu adalah project kalian darah kenapa sih manyun-manyun aja kalau mau dulu efeknya efek apaan macam mata apa baik san kamu kan udah tinggal di update aja zoom-nya di mana kamu suka yang mana darah ayo darah dimulai dulu ya darah udah dibuka itu nya darah pasang ilangin deh efeknya biar darah nggak dah pasang pakai biasa aja nih disini Paisan punya artikel bagus dari LalaMove LalaMove itu memberikan beberapa trend bisnis yang lagi hits di jaman now di sini kemudian aku mau cerain pak cerain kok boleh lecain cerain aku mau cerain 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 belinya di Alfamart nggak, pak bapak sama darah tutup mata dulu sebentar aja kawai kawai dar udah belum darah juga tutup mata udah belum belum aduh kok loading lagi dan ya udah gue buka mata dulu aja nah nah coffee shop adalah bisnis kopi bisnis kopi itu apa nggak udah kelihatan biasanya tuh hahaha ashabfirullah lagi itu kenapa gambarnya kemarin lagi Oke mari kita kerjakan jadi mulai ah darab masukkan gambar masukin gambar ya gambar kopinya nah darab boleh masukin dua lagi ya Allah itu pakai apa sih atau mata kamu kenapa Asya ya serem ih pasnya aja serem kayak-kaya miski you know miski sekarang mau masukin apa lagi nih rok kegeleng terus sama roda ini panjangan rok deh set ke-14 apa dar udah masukin ke Google eh udah masukin ke Google eh apanya bisnis art sore abis tren bisnis zaman sekarang oke Pak 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 Apa coba 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 shop adalah bisnis kopi bisnis kopi itu bisa sasetan ataupun bisa langsung dibikinin sama orangnya Tapi menurut aku lebih enak yang sesetan Karena lebih tahan lama Oh iya, BTW mamaku punya kopi sop loh Kalau mau coba namanya itu bu kopi Oh iya, ada di sop juga loh Cobain cus Cobain cus Cobain cus Cobain cus Cobain cus, itu mama kamu kopinya so setan Oh iya, jadi kayak tinggal dikasih air panas Disaring, ini kan dibukaan abis itu kayak dikasih air panas Panas Di bawah itu ada canger abis itu udah deh jadi Oh gitu, jadi bentuknya tetap so setan ya Kayak, kayak so setan tapi gak dipasih gitu loh Apa ya? Kopi bubuk langsung berhati kan? Ya Kue? Tapi Apa? Nah aku tau tapi Gila Apa dan? Apa sih namanya? Oh iya, cake shop Cake shop Cake shop Cake shop Clue Bukan Cake shop Scale flex Cake shop comfort Online proprio Baru Iyi Kalian E�� Who Kau nomin menggunakan gambar tulisan bapak itu efek-efek itu ya Allah nanti minta sama ayah yang minta sama ayah ini ya coba di update dulu dunia 2000 berapa sih itunya apa itu powerpoint 2010 ya darah ya 2016 enak sekali putih nah terus di samping-sampingnya cuma warna hijau merah kuning ke kepentingan ada medianya ada powerpointnya nggak apa-apa nanti aku misalkan aku punya baru langsung 2016 atau yang lagi aku belum mau gambar-gambar ya tapi jelek pak kau cari gambar-gambar ya coffee drink coffee apa tadi sih nanti jangan di share screen dong der ya udah ya udah kenapa kenapa aku mau share screen jangan jangan di share screen aku mau share screen aku takut tanya takut apa mana kalau aku nge share screen nggak ada yang mau kalian ada kok enggak kan aku juga mau menantang nggak usah ujain aku juga kayak gitu ya emang ini aku gak oh jadi enggak kalau lagi ngerjain powerpoint langsungnya letak minimize sudah kekelihatan gitu maksudnya ah nih dong dia soalnya kalau ada orang nangis ya udah sana kamu panggil aja telepon Tuhan tuh biar ada teman yang HP mu ada di atas tuh kok di atas ya terus sebenarnya kamu kamu di kamar sendirian kok nggak apa-apa habis aku mau di kamar aku kerja aku kerja aku kerja aku kerja Papa Willy Bapak jadiin aku cohost nggak boleh mau ngapain mau aja jadiin cohost mau record bahasanya lagi record ayo udah aja jadiin cohost aja ah mana sih opsinya ini sih darah darahnya lagi itu sih cohost 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 dan Whatsapp susah gimana pak Whatsapp ah oh makasih Whatsapp susah gimana pak apanya Whatsapp susah gimana pak Whatsapp susah gimana pak Whatsapp W H A udah aku stop tuh sharing kamu Iya enggak pakai kedengeran Raskaskan kalau kita mau ajakan lalilu lalilu lalala papa sama mama lagi kerja di ruang Aska boleh ambil HPnya Aska gunakan dua device ya pakai HP HP aja biar kelihatan eh Aska darah HPnya mana dar-dari ambil ambil HPnya dulu nih ya udah nyalain join sini ya Iya biar ada gambarnya di HPnya enggak papa karena jatuh gambarnya WhatsApp ini gimana ya Allah udah darah merasa Paisan Bantu tulis nih WhatsApp why Hai nih pasan fujs di chat Hai 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 ayat dulu main tuh kemana whats up ngeaya asha aku atau kita WhatsApp tulisawa dibacanya wat tulisannya whats up Hai what up what terhari-hari WhatsApp pak bukan WhatsApp Kenyanya apa? A, gitu Dua 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 selamat menikmati 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 ibadah selamat menikmati